Selamat pagi para siswa kelas 11 yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan materi religiositas dengan materi pokok yang terima dengan judul Tuhan mendekati manusia melalui ajaran agama. Kalian akan mendapatkan materi dan penugasan nanti di akhir materi. Selamat mempelajari materi ini. Kita mulai dari slide yang pertama, judul dari materi pokok lima adalah Tuhan mendekati manusia melalui ajaran agama. Pada materi yang lalu, Tuhan mendekati manusia melalui tokoh agama dan sekarang Tuhan mendekati manusia melalui ajaran agama. Ada pun kompetensi dasar yaitu memahami bahwa Tuhan mendekati manusia melalui ajaran agama dan kepercayaan. Di Indonesia ada enam agama dan ada kepercayaan. Untuk itu kita akan mendalami bagaimana Tuhan mendekati manusia. Indikatornya ada empat. Yang pertama, menyebutkan orang-orang yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan ajarannya. Yang kedua, menjelaskan peran Tuhan dalam membaharui hidup manusia melalui ajaran agama. Ketiga, menuliskan teks-teks kitab suci yang menyentuh hati. Yang keempat, menceritakan pengalaman disapa oleh Tuhan. Slide berikutnya untuk landasan pemikiran. Anak-anak yang terkasih, di dalam kehidupan kalian, di dalam kehidupan orang tua kalian, bapak ibu guru dan banyak orang, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang memengaruhi pikiran dan perasaan kita. Perasaan itu bisa berupa kegelisahan, kecemasan, kesegihan, perasaan gembira, rasa syukur, dan lain-lain. Sikap orang yang mengalami kesedihan dan kegagalan itu biasanya bingung, cemas, putus asa, dan masih banyak yang lain. Sebaliknya, saat kita atau kalian mengalami keadaan mencapai sukses, keberhasilan, ada godaan untuk menjadi sombong dan lupa bersyukur. Dari dua hal ini, kita jadi tahu bahwa manusia itu mempunyai sisi-sisi sedih dan gembira dan sukses. Landasan pemikiran yang lain adalah ketika seseorang itu mengalami kesedihan ataupun kegembiraan yang amat sangat, seharusnya dia sadar akan persoalan dan tantangan hidup yang ada di depannya. Pertama-tama kita sadar bahwa kita mempunyai persoalan. Dan kita memandang persoalan ini sebagai tantangan atau menjadi tempat kita terpuru. Kita harus sadar itu. Setelah kita sadar bahwa kita mempunyai persoalan dan tantangan hidup, kita harus mulai membuka diri pada solusi. Tidak lagi berkutat kepada yang namanya permasalahan. Umat beragama pada zaman yang lampau dan kepercayaan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman akan Tuhan. Yang ditafsirkan dan diteruskan di dalam sejarah hidup mereka. Dan akhirnya menjadi sebuah tradisi. Beberapa abad dari sekarang ini umat beragama tersebut atau pendiri agama tersebut mempunyai pemahaman tadi, pengetahuan tadi, dan kemudian dirangkum menjadi sebuah tradisi. Dan akhirnya tradisi yang turun-temurun tadi dari generasi ke generasi berikutnya menjadi sebuah ajaran agama dan kepercayaan yang dipakai sebagai referensi dan pegangan seseorang di zaman ini di dalam menghayati dan menjawab tantangan hidup. Kita bersyukur bahwa ada yang membawa tradisi ini masuk ke dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mempunyai pegangan ketika kita mengalami tantangan hidup yang ada di depan kita. Nah, ajaran agama dan kepercayaan tadi menjadi kumpulan segala pernyataan diri Tuhan. Dan kalau di dalam agama kita, akhirnya ajaran itu terangkum di dalam kitab suci yang kemudian kita jadikan pedoman untuk hidup kita yang lebih baik. Lalu, apa ya manfaatnya untuk mempelajari ajaran agama? Nah, di sini para siswa yang mempunyai agama tentu kalian tahu ajaran-ajaran agama yang ada di dalam agama kalian. Lalu, bagaimana kita dapat memanfaatkan atau bagaimana manfaat itu untuk kita? Dengan membaca, mendengar, dan merenungkan ajaran agama, orang mengalami sapaan Tuhan sendiri. Kalian bayangkan, kalau kalian sedang sedih, kemudian membuka kitab suci, biasanya kalian akan menemukan ayat kitab suci yang menyentuh, dan disitulah Allah atau Tuhan menyapa kalian. Manfaat yang kedua, mempelajari ajaran agama adalah, orang dapat mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan keteguhan hati. Manfaat yang ketiga adalah, dapat mengatasi gejolak jiwa dan kegelisahan hidupnya. Yang keempat, orang tidak mudah terombang-ambing dalam hidupnya. Ikut tren apa, ikut tren apa di dalam media sosial, tetapi orang bisa memilah-milah dengan jernih, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang jernih, karena diterangi oleh ajaran agama. Yang kelima, orang tidak mudah marah, melainkan mudah memaafkan dan suka menolong. Nah, kalau lima hal ini, lima manfaat ini bisa kalian rasakan, berarti kalian dapat menjadi orang beragama yang mulia dihadapan Tuhan. Semoga manfaat ini dapat kalian dapatkan. Contoh, real untuk manfaat mempelajari ajaran agama adalah dari Bunda Elisabeth. Pasti kalian kenal dengan Bunda Elisabeth, yaitu pendiri kongregasi CB, yang mana nanti kongregasi CB akan mendirikan tarakanita, yaitu sekolah yang kalian jadikan tempat belajar. Di Belanda, Bunda Elisabeth itu mengalami satu goncangan jiwa ketika Bunda Elisabeth memohon kepada Tuhan agar didirikan sebuah biara di Mastrih, Belanda. Setelah bertahun-tahun, Bunda Elisabeth berdoa, sekitar 15-16 tahun Bunda Elisabeth berdoa untuk mendapatkan rahmat Tuhan agar didirikan biara, itu Bunda Elisabeth suatu hari mendengar bahwa Tuhan mengabulkan doanya. Di sinilah Bunda Elisabeth terombang-ambing ini sebetulnya suara siapa. Lalu Bunda Elisabeth membuka buku rohani yang judulnya Mengikuti Jejak Kristus yang ditulis oleh seorang penulis zaman itu namanya Thomas Akempis. Karena Bunda Elisabeth kurang percaya dengan apa yang ia rasakan sebagai siapaan Tuhan, maka dia membuka buku rohani tersebut. Dan benar, ketika ia buka, di situ ia dapatkan satu baik tulisan yang menyatakan bahwa hidup membiara itu baik adanya dan akan mendapatkan rahmat Tuhan. Maka Bunda Elisabeth menjadi sangat percaya bahwa akan didirikan biara di kota Mastrih. Nah, untuk manfaat yang lain, silakan kalian temukan dalam pengalamanmu sehari-hari. Pasti kalian mempunyai pengalaman yang tidak kalah menarik dengan Bunda Elisabeth. Setelah kita tahu manfaatnya, lalu tentu kita tidak akan berhenti pada manfaat, melainkan kita terus berusaha dan berusaha untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka ada beberapa usaha yang bisa kalian lakukan atau yang seseorang lakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama, dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan ajaran agama yang bisa didapat dari kitab suci, buku-buku rohani, ataupun internet. Kalian bisa memilih dari sana. Yang kedua, mempelajari atau mendengarkan ajaran agama yang disampaikan para pemuka agama, orang tua, atau bahkan teman. Mereka bisa menjadi tempat untuk curhat atau tempat untuk mendapatkan pedoman-pedoman yang baik menurut kitab suci. Yang ketiga, usaha yang ketiga adalah merenungkan pengalaman hidup. Nah ini penting, merenungkan pengalaman hidup supaya hidup ini tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan dapat direfleksikan. Dan tentu di sini dibantu oleh pembimbing dengan sarana, ayat-ayat kitab suci dalam meditasi, dalam retret, rekoleksi, dan lain-lain. Tanpa diterangi oleh ayat-ayat kitab suci, hidup kita akan menjadi kering. Untuk itulah, merenungkan hidup pribadi, dan akhirnya didayai oleh ayat-ayat kitab suci dan ajaran agama. Nah para siswa, menarik bukan? Bahwa ajaran agama itu tidak hanya penting, tetapi menjadi inspirasi untuk hidup kita sampai kepada Tuhan. Maka kesimpulannya adalah, ketika kita mengalami gejolak jiwa dan emosi yang tidak stabil, kita membutuhkan pegangan hidup atau sandaran hidup yang kuat. Yang kedua, kita membutuhkan orang yang mau mendengarkan dan menjadi tempat curahan hati. Contohnya, sahabat, teman, guru, orang tua, dan pemuka agama kita. Yang ketiga, pegangan yang mantap adalah kembali kepada sumber hidup, yaitu Tuhan sendiri yang selalu terbuka pada kita. Yang keempat, agar mengenal Tuhan lebih dekat, maka setialah membaca kitab suci, melaksanakan ajaran yang ada di dalamnya. Yang kelima, Tuhan mengundang kita, datanglah dengan iman, sebab iman merupakan tanggapan kita terhadap undangan Tuhan yang menyelamatkan. Kita semua ingin selamat bukan? Maka mari kita ikuti apapun yang dikatakan Tuhan dalam kitab suci. Nah, para siswa, ini adalah tugas yang kalian harus kerjakan di dalam kelompok. Nanti suster akan membagi kelas kalian menjadi empat kelompok. Satu kelas menjadi empat kelompok suster yang akan membagi. Ketentuan yang kedua, setiap kelompok membuat satu tugas saja yang bisa dipilih. Di sini ada empat pilihan tugas, tidak sudah semua dikerjakan ya. Misalnya, kalian hanya memilih satu poin pertama, menciptakan sebuah lagu rohani dan dinyanyikan. Lagu rohani ini bisa kalian diskusikan bersama nadanya seperti apa, lalu syairnya seperti apa. Yang jelas ada satu atau dua kutipan dari kitab suci dan yang bisa membuat lagu itu mempunyai roh di dalamnya dan lalu dinyanyikan. Bisa dinyanyikan oleh satu orang atau dua orang atau nanti ada musiknya. Jadi ada back sound musik. Silahkan. Ini ciptaan kalian sendiri. Atau kalian ingin memilih pilihan yang kedua, yaitu membuat skenario atau skrip drama singkat diketik di word. Misalnya ada lima tokoh. Nah, di sana bagaimana satu tokoh mempunyai persoalan hidup, lalu tokoh yang kedua mendengarkan, tokoh yang ketiga memberi saran, tokoh yang keempat merupakan tokoh agama, dan seterusnya. Silahkan diketik di dalam form word, lalu dikirimkan ke email suster. Jika kalian tidak memilih alternatif satu atau dua, kalian bisa membuat yang ketiga. Misalnya ada anak-anak di dalam grup kalian itu yang pintar membuat komik, komik digital. Membuat cerita di komik yang memuat isi kitab suci, di mana ada permasalahan hidup, lalu kalian ambil ayat-ayat kitab suci yang pas dalam mendayai hidup kalian, pengalaman kalian, dijadikan komik. Itu juga akan menjadi hal yang menarik. Silahkan, mana yang kalian pilih. Yang keempat, ini juga menarik, karena di sini ada interaksi kalian dengan orang tua, dengan cara merekam wawancara dengan orang tua kalian masing-masing, tentang nasihat yang memuat ayat kitab suci, dan pengalaman singkat orang tua. Mungkin pada waktu merawat kalian, membesarkan kalian, waktu masih kecil. Nah, nasihat orang tua ini kemudian diberi sentuhan ayat-ayat kitab suci. Masing-masing kalian merekam orang tua atau diskusi kalian. Lalu, setelah itu dikumpulkan jadi satu video, itu yang dikirimkan ke suster, lewat WA boleh. Pilihlah salah satu tugas itu dan waktu pengumpulannya adalah Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, pukul 18. Email ke suster atau BA suster. Demikian, materi pokok lima dan penugasan dari suster. Kalian harus bekerja sama, harus bekerja secara efektif, kolaborasi dengan teman, dan jaga kekompakan, dan jaga kesehatan. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Demikian tadi PPT dari suster, materi dan penugasan. Semoga kalian dapat mendalami materi pokok lima ini dengan baik. Dan suster tunggu penugasannya nanti tanggal 28 dikumpulkan. Salam sehat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Terima kasih.